Intro Pengacara Bribka RR atau Riki Rizal, yakni Erman Umar, mengungkapkan keterangan terbaru dari kliennya soal kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini disampaikan Erman Umar pada kanal YouTube Kompas TV, Kamis 8 September 2022. Erman Umar menyebut kliennya, yakni Bribka RR, sempat mendapati gelagat tak biasa dari Brigadir J. Gelagat tak biasa ini terjadi setelah Brigadir J bicara empat mata dengan atasannya sekaligus istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Erman mengatakan Bribka RR sempat menanyakan perihal isi pembicaraan Brigadir J dengan istri Ferdi Sambo tersebut. Diketahui sebelumnya motif pembunuhan Brigadir J adalah adanya dugaan pelecahan seksual terhadap Putri Candrawati di Magelang, Jawa Tengah. Pelecahan tersebut dikatakan diperbuat oleh Brigadir J sehari sebelum kematiannya, yakni pada Kamis 7 Juli 2022. Namun setelah dugaan pelecahan itu terjadi, Putri justru mencari keberadaan Brigadir J dan memanggilnya ke kamar. Erman mengatakan ketika itu, Bribka RR dan rekan sesama Ajudan, Barada Richard Eliezer alias Barada E, baru pulang dari mengantarkan makanan untuk anak Putri. Mereka mendapati semua orang berkumpul di lantai 2, di mana Putri yang tampak sakit berbaring di kamarnya. Ketika ditengok, Putri meminta RR untuk memanggilkan Brigadir J. Namun di luar, Brigadir J yang hendak masuk ke kamar Putri dihalangi dan dimarahi oleh ART Kuatma'ruf. Keduanya bertengkar hingga kemudian Brigadir J mengalah dan turun ke lantai bawah. Bribka RR kemudian berinisiatif mencari rekannya tersebut untuk menyampaikan pesan dari Putri. Ia juga sempat menanyakan masalah yang terjadi antara Brigadir J dan Kuatma'ruf. Bersama Bribka RR, Brigadir J kemudian naik ke lantai 2, di mana Kuatma'ruf sudah tidak ada di lokasi. Ia kemudian masuk ke kamar Putri yang sudah menanti dan berbicara empat mata dengan Putri Cantrawati. Irman menunturkan saat itu Brigadir J duduk di bawah, sementara Bribka RR berada di luar hingga tidak mendengarkan pembicaraan di dalam kamar. Setelah pembicaraan berlangsung, Bribka RR menyusul Brigadir J yang langsung turun ke lantai 1. Bribka RR saat itu khawatir ada pertengkaran lagi. Pada kesempatan itu, Bribka RR menanyakan terkait apa yang dibicarakan dengan Putri. Tak seperti saat ditanya pertama kali, Brigadir J tampak lebih tenang dan pasrah. Namun Brigadir J lagi-lagi enggan menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi dan menjawab tidak apa-apa. Irman kemudian menekankan bahwa kliennya sama sekali tidak mengetahui apakah tuduhan pelecehan atau ruda paksa terhadap Putri itu benar terjadi. Bagaimana tanggapan kalian soal pengakuan Bribka RR yang disampaikan oleh kuasa hukumnya ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!